nah kategorinya masih rapet bisa dilihat nah ini dia 5 kali tembakan grouping dari impact M3 non-regul oke kita coba yang besar nomor 2 dari kanan oke masih muter walaupun besar ini bener-bener pas titiknya sobat bener anjur spesial promo 77 tebus murah teleskop hanya Rp50.000 mulai dari teleskop dari markul, teleskop spike dan tentunya teleskop discovery untuk pembelian unit yang paling baseler di serdadu rifle ya mulai dari SR super klasik ada juga SR super taktikal dan tentunya dengan SR38 taktikal juga yuk soba beler buruan amankan stok sebelum soba beler kehabisan dan happy shopping Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Fonda di serdadu rifle indonesia channelnya orang biasa untuk orang-orang luar biasa bukan ada kesan biar fakta yang bicara dengan popo dan laras kita satukan Indonesia halo soba beler semuanya gimana di kabar sober ya jadi nanti mohon maaf sekali kalau memang suara saya kurang jelas ya sober ya karena lagi habis juga lagi musim batuk ya semoga sober yang nonton video kali ini bisa diberikan kesehatan selalu soba beler ya biar bisa menjalankan aktivitas dengan semangat ya dan juga meraih keberkahan nah pada kali ini jadi agak sedikit berbeda jadi unit yang ada di depan saya jadi karena waktu ini adalah waktunya untuk review unit nah ini kita akan mereview unit yang ada di depan saya mungkin udah penasaran ya unit kok gak ada tabungnya kira-kira unit apa kak yang mau tau jangan di skip-skip karena ini adalah unit yang akan kita review atau kita ulas pada video kali ini karena ini unit yang spesial banget sobat berdealer wajib tonton ya kita akan review semuanya mulai dari spesifikasi terus juga kita akan tes beberapa di lapangan tembak biar sober juga semakin ngiler nah saya aja yang disini ngiler banget sober pengen memiliki unit yang ada di depan saya jadi sober pastikan jangan di skip-skip biar gak ketinggalan informasi-informasi penting tentang unit yang akan kita review kali ini nah sebelum itu kita bagi-bagi giveaway dulu jadi ini pada video apa ini video sama Kang Arief ya untuk update stock nah kita akan cari video terbawah karena salah satu sekarang yang request tuh minta komen pertama ya nah ini ada akun atas nama Izam Mahendra hadir Kang Arief nah ini akan kita kasih giveaway yaitu Paradam HW100 oke kita cari pemenang yang kedua mohon maaf sobat bener ya pemenang kedua random ini ada akun atas nama Eko Susanto13 saya teruskan lancar jaya nah ini karena komen dan sudah hadir kita akan kasih giveaway yaitu Mimis Jawara oke sebenernya nah itu tadi dua pemenang giveaway jadi langsung aja untuk mengeklaim ke nomor CS yang sudah ada pada video kali ini nah kali ini sebelum kita masuk ke spesifikasi dari unit ini kita akan pasang tabungnya dulu check this out selamat mengeklaim ke spesifikasi dari unit impact M3 nah ini adalah unit impact M3 yang sudah menggunakan tabung knockdown mungkin kabar bediler sudah pada tahu semuanya ya tabung knockdown itu seperti apa jadi walaupun anginnya masih ada di dalam tabung itu bisa dilepas secara langsung sobat bener nah itu salah satu keunggulan dari tabung knockdown jadi kalau senapan-senapan yang biasanya seperti yang ini karena ini bukan knockdown jadi jangan langsung dilepas sobat bener ya jadi kalau mau langsung dilepas beli aja unit dengan tabung knockdown seperti ini nah ini adalah tipe non-regulator jadi kalau yang versi non-knockdownnya ini adalah tipe regul tapi kalau yang knockdown ini adalah tipe non-regul jadi untuk powernya pun saya rasa dia akan lebih besar daripada tipe yang regulator ya dan kita kali ini akan membahas dari segi spesifikasinya nah yang pertama adalah larasnya dulu jadi untuk panjang larasnya sendiri itu ada di 60 cm ya jadi saya rasa untuk panjangnya masih sama sama versi yang M3 regul non-knockdown seperti ini dan untuk OD-nya juga OD-13 untuk serombongnya adalah serombong dengan OD-22 ke-25 ya sebenarnya nah ini serombongnya itu hanya seperti ini aja dan di bagian belakang jadi larasnya itu mundur ke belakang seperti ini nah ini untuk single shoot atau pengisiannya itu ada di bagian belakang juga nah ini tadi kita cobot ya untuk single shootnya sebenarnya ada untuk single shootnya sama seperti yang ada di belakang saya jadi tidak berbeda jauh juga dan untuk tabungnya sendiri ini adalah kapasitas seperti ini 500 cc ya sama seperti teman-temannya oh saya cek aja ya kapasitasnya ini ada di 0,35 liter alias 350 cc mau maaf ternyata gak 500 cc tapi 350 cc untuk kapasitas dari anginnya sendiri nah untuk impact dia itu memang sudah ada untuk setelan power jadi shoulder kalau mau menyetel power itu sangat gampang banget karena disini tuh ada setelan nah ini maksimalnya ada di sekitar 16 sama kalau tipe regulator juga ada tapi dia angkanya sampai 5 ini ada ABCDE kalau ini langsung 1 sampai 16 yang tentunya bisa disesuaikan sendiri atau diatur oleh shoulder sesuai dengan power yang dibutuhkan kira-kira mau dibuat buruan apa silahkan disesuaikan sendiri ya jadi sangat mudah banget shoulder ya terus untuk safety triggernya nah ada di bagian depan juga ya shoulder jadi safety triggernya tuh safety trigger geser jadi shoulder bisa lebih mudah juga untuk men-safety dari unit ini jadi jangan dicari di triggernya karena gak akan ada karena dia ada di bagian chamber seperti ini untuk triggernya pun juga seringan itu shoulder jadi triggernya sangat ringan banget dan untuk power bagian belakangnya tuh model yang sama seperti yang ada di belakang saya jadi tidak berbeda jauh juga nah kurang lebih untuk spesifikasinya itu tadi dan kita langsung aja menuju ke lapangan tembak untuk uji performa dari impact M3 knockdown kira-kira seperti apa kita akan cek setelah ini check this out oke selanjutnya kali ini kita sudah di lapangan tembak ya jadi yang pertama yang akan kita lakukan adalah mengetes grouping dulu jadi kita harus tahu untuk grouping dari impact M3 ini seperti apa sih nah ini spesial berbeda ya jadi kita disini tabungnya pakai knockdown ya jadi kita harus tes dulu nah ini saya pakai sistem single shoot untuk mimis sendiri kita pakai hair kules ya nah ini 13,6 grain pokoknya ini ya terus ini tipenya non-regul jadi perlu digarisbawahi non-regul tabung ke knockdown nah mungkin yang perlu digarisbawahi itu ya makanya kita pakai mimis yang lebih berat daripada biasanya oke kita langsung coba oke tembakan yang pertama kita akan coba untuk tembakan yang kedua ya oke kita akan coba untuk tembakan yang ketiga oke kita akan coba untuk tembakan yang keempat oke kita coba yang kelima 5 kali tembakan kita akan cek kesana untuk hasil groupingnya ya jadi kalau biasanya kita tes impact tuh yang tipe regulator nah kali ini ternyata juga ada series yang non-regul ya dan kita cek apakah rapat atau tidak series non-regulnya nah ini dia untuk hasil groupingnya nah kategorinya masih rapat sih coba bler ya bisa dilihat nah ini dia 5 kali tembakan grouping dari impact M3 non-regul ya masih keren banget dan masih rapat juga ya jadi sangat recommended banget buat super yang cari unit mirip-mirip unit yang seperti di luar negeri ya bisa pakai yang versi lokalnya yaitu impact M3 karena dari segi grouping pun juga sudah terbukti waktunya groupingnya pun juga rapat ya server kece terus groupingnya juga rapat nah oke kali ini kita langsung tes saya ketawa terus ya nah ini kita akan tes tembak sasaran nah ini ada beberapa koin ada sekitar 4 koin yang besarnya ada yang berbeda-beda server jadi nanti kita istilahnya tes untuk ketepatan sasaran jadi kira-kira ketepatan sasarannya itu gimana sih nah kita akan cek setelah ini oke server nah kali ini kita akan tembak sasaran seperti yang sudah saya bilang tadi kita akan langsung untuk tembak sasaran ada sekitar 4 ya oke untuk mimis masih sama kita pakai dari Hercules 13,6 gram dan untuk teleskopnya kita pakai dari Spike ukurannya 3x12 x 40 nah ini pakai rail Picatinny ya karena dari impact sendiri seperti yang sudah dijelaskan di spek tadi railnya Picatinny kalau detail ya kita kasih free railnya ya server karena kalau bawaan dari spek sendiri ini lebarnya 11 ya oke kita langsung aja untuk coba ini yang kecil dulu ya sobat dealer mantap banget ya sobat ya itu yang pertama next kita coba yang kedua ini juga masih kecil ya oke nah itu ketatap kalau daerah situ mesti gitu sobat bener ya karena dia terbentur sama depannya itu oke kita coba yang besar nomor 2 dari kanan oke masih muter walaupun besar karena kalau besar pastinya lebih berat ya sobat dealer oke kita coba yang keempat nomor 1 dari kiri saya oke mantap ya nah nyangkut gak apa-apa ya sobat nah itu tadi untuk kita coba akurasi tadi ya dari impact M3 series yang non-regul dengan tabung ke knockdown ternyata juga masih oke banget dari segi akurasi jadi sangat cocok juga buat sobat yang cari ini dengan akurasi yang bagus ya jawabannya juga salah satu adalah impact M3 nah selanjutnya kita akan tes lagi yaitu tes fps ya atau kita akan mengetahui power dari unit impact M3 ini berapa sih karena kalau yang biasanya kita tes itu adalah tipe regulnya nah kali ini kita akan cek tipe non-regulnya kira-kira powernya berapa kita akan cek setelah ini cek oke sobrer nah kali ini kita akan coba tes fps dulu jadi ini kita coba dulu ya sobrer karena tadi kita coba gak keluar-keluar nah ini biar real aja biar sobrer juga pada tau ntar saya cek dulu takut saya kalau gak pas so ya pas ini malah kena kamu dulu dulu oke nah 935 ini powernya cuma 6 sih pakai mimis Hercules nah gak muncul lagi karena munculnya kadang muncul kadang gak nanti kita coba 2 kali lagi kalau gak muncul langsung kita tes uji kekuatan nah gak muncul lagi ya sekali lagi gak usah ya udah nah ternyata gak muncul sobrer munculnya cuma sekali ini powernya tuh sebenarnya bisa di setel jadi kalau sobrer mau setel powernya tuh bisa di sebelah sini tuh ada yang namanya setelan pair ya sobrer nah ini sampai maksimalnya di 16 nah ini kita pakai di 6 aja jadi gak usah tinggi-tinggi karena kalau terlalu tinggi juga untuk selanya pastinya untuk unitnya juga rawan untuk bocor sobrer juga ya sobrer karena untuk senapananya memang seperti itu oke langsung kita kali ini coba untuk tes tembak uji kekuatan dengan menembak genteng sobrer ya nah ini kita pakai mimis slug ya Hercules dulu oke nanti kita pakai slug juga karena kalau daya hancur memang cocoknya pakai mimis-mimis yang cukup berat apalagi kalau mimis slug karena mimis slug sendiri itu direkomendasikan untuk bikin juga ya semua winter kita coba aja ini kita pakai Hercules dulu begitu kelihatan oke segini aja oke kita pakai Hercules dulu dia 13,6 grain oke kita akan coba kita akan coba ini kecah ya coba dua kali gitu ya nanti dua kali dua kali gitu ini bener-bener pas titiknya saya kan titiknya disini ternyata ini hancur padahal bentengnya itu setebal ini juga jadi cukup tebal juga tapi bisa menembus walaupun hanya menggunakan mimis Hercules jadi kalau mau yang lebih mantep lagi sobali bisa menggunakan mimis slug karena tadi kita coba pakai mimis slug ternyata juga bisa maksudnya juga cocok ya karena mimis slug juga rekomendasinya untuk big game juga jadi silahkan mau pakai Hercules pun juga bisa mau pakai slug juga bisa oke setelah ini kita akan tes timbang berat jadi kita akan cek berat dari unit impact M3 non-regul dengan tabung knockdown berapa sih kita akan cek setelah ini cek oke sebelumnya nah kali ini kita akan timbang berat dari unit impact M3 tabung knockdown kita akan langsung aja disini untuk cek nah ini mulai dari 0 ya kita akan taruh nah ini 3,5 untuk beratnya sendiri ini unit sama peredam aja jadi mungkin kalau sama TL mungkin 4 lebih sedikit nah kurang lebih untuk beratnya seperti itu jadi masih di standar coba bener ya jadi gak 3,5 untuk beratnya sendiri itu masih standar banget jadi gak terlalu berat dan juga gak terlalu ringan oke setelah ini kita akan masuk ke dalam untuk mereview lagi untuk unit impact M3 ini kita akan cek setelah ini kira-kira ada promo yang gak sih nah kita akan cek setelah ini cek penyanyian besar jadi cocok banget buat yang cari unit B-game salah satu rekomendasinya series yang non-regul dari impact nah kira-kira berapa sih untuk harganya jadi untuk harganya masih terjangkau jadi harganya sama seperti yang non-knockdown ini ya yaitu 8.300.000 rupiah nanti lengkap dengan peredam tali sandang ada kelengkapan-kelengkapan lainnya ada tas napan surat-suratnya juga sudah include dan untuk full setnya sendiri itu nambahnya sekitar 1.200.000 rupiah aja nanti lengkap dengan pompa dengan teleskop seperti yang kita pakai tadi ukuran 312x40 terus juga bonus-bonusnya seperti peredam tali sandang gantung animis serta mimis tes surat-suratnya juga sudah include ya seperti SPKS kartu garansi dan juga SPK nah oke kurang lebih itu tadi untuk review dari impact M3 dengan tabung kenogron seris non-regulator jadi saya rasa oke banget ya sangat worth it sekali buat dimiliki sobeler di tahun ini karena dari segi model pun juga sangat keren dia seperti senapan import tapi sebenarnya ini adalah senapan lokal ya sobeler untuk info lebih lanjut tentang unit ini silahkan untuk menghubungi ke nomor CS yang ada di bawah sini nah ini adalah beberapa nomor CS dari kita dan kalau sobeler ingin order melalui marketplace seperti Shopee dan juga Tokopedia tentunya juga bisa langsung aja ke CS biar diarahkan ke official marketplace kita sobeler ya dan untuk COD tentunya juga bisa banget nanti untuk syarat dan ketentuan silahkan ditanyakan ke CS secara langsung juga sekian dulu next kita mau review apa silahkan komen di kolom komentar nanti ketika barangnya ada kita akan buatkan special buat sobal dealer semuanya pastikan juga sobal sudah subscribe nyalakan channel lonceng notifikasi biar tidak ketinggalan informasi tentang senapan angin dan promo terbaru dari serdadu saya fonda peminta dudiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras sub indo by broth3rmax